Pertama, kita harus kembalikan ke objektif dari pengendalian. Pertama, kita harus kembalikan ke objektif dari pengendalian subsidi BBM ini. Jadi kita tinggalkan dulu aplikasi MyPertamina ya. Karena juga MyPertamina kan seperti keterangan pers yang disampaikan korporat sekretari kemarin bahwa tidak wajib ya. Jadi cukup mendaftar ke situs yang sudah disediakan. Tetapi poinnya adalah yang perlu kita pikirkan adalah pengendalian subsidi BBM ini karena tadi adanya lonjakan harga minyak dunia yang sudah diangka di atas 100 dolar per barrel. Kemudian asumsi di APBN 63 dolar per barrel ada gap yang sangat besar ya. Sehingga Kementerian Keuangan harus meminta tambahan subsidi jika BBM subsidi ini tidak dinaikkan. Dan pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi yakni Pertalite dan solar ya. Nah, Mas Egan kalau kita lihat sebenarnya kalau itu pengendalian solar saya pikir tidak ada masalah ya. Karena di Perpres 191 2014 itu sudah diatur. Yang mungkin perlu kita tekankan adalah pengendalian pada BBM jenis Pertalite. Nah, tinggal sebenarnya tanpa harus melakukan subsidi pendataan di tempat subsidi Pertamina. Nah, mungkin yang bisa dilakukan pemerintah adalah men-define kembali ya target Pertalite ini. Ya, karena ini belum diatur dalam Perpres. Baik itu perubahan pertama, Perpres 191 2014 maupun perubahan kedua. Nah, itu yang mungkin menjadi pekerjaan pemerintah untuk segera meluarkan itu ya. Karena kenapa kita sudah mengkacauah. Apakah kemudian Anda melihat cara MyPertamina nih, pembelian melalui aplikasi MyPertamina ini merupakan cara yang efektif dan paling tepat supaya kemudian Pertalite maupun solar ini betul-betul dibeli oleh orang-orang yang layak begitu? Sebenarnya Pak, Pertamina sudah memberi informasi kemarin. Jadi MyPertamina ini bukan syarat wajib ya, tidak perlu ya. Bahwa nanti ke depan Pertamina bisa digunakan untuk melakukan database atau verifikasi atau memvalidasi data itu bisa saja. Nah, poin kita sebenarnya bagaimana subsidi BBM ini bisa terkendali. Yang hasil kajian kami, 60-65% itu tidak tepat sasaran. Sehingga perlu dikendalikan. Kenapa? Karena ada lonjakan harga minyak dunia yang luar biasa, sementara kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite. Kalau demikian berarti belanja pemerintah semakin besar. Nah, ini yang harus dikendalikan. Sebenarnya tinggal menerbitkan perpres mengenai aturan itu sebenarnya ya. Misalnya, target penerima manfaat dari subsidi BBM misalnya angkutan umum. Baik itu untuk penumpang maupun untuk barang. Kemudian kendaraan roda 2, roda 3. Nah, kendaraan roda 4 harus dipikirkan menurut saya di atas 1.200 tidak layak menerima subsidi. Karena 1.200 ke atas itu banyak kelompok menengah ke atas ya. Nah, dengan itu kita tinggal memastikan pengawasan di SPBU-nya. Sehingga tadi pengendalian BBM subsidi bisa kita maksimalkan dalam waktu yang tidak lama. Karena kita nggak punya waktu yang banyak. Sementara harga minyak dunia terus bergejolak. Nah, aplikasi MyPertamina itu bisa dijadikan instrumen untuk melakukan verifikasi validasi ketika pengendalian itu sudah kita jalankan.